Juru bicara militer pemberontak Hutgi Diaman mengatakan kelompok itu menyerang kapal kargo berbendera Singapura di Teluk Aden karena pemiliknya, melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina yang diduduki. Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura mengidentifikasi kapal kontener tersebut sebagai Lobivia, dan mengatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan kebakaran yang telah padam. Menanggapi perang Gaza, kelompok yang didukung Iran telah melakukan serangan drone dan rudal terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden yang mendorong beberapa perusahaan pelayaran untuk memutarbalikan Afrika bagian selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!